Kamu mau sambal? Boleh. Mau dibikinin rujak buah nggak? Biar Sumi cariin nanti. Maksudnya apa pake bagi naurin rujak buah? Ya, siapa tau non-Arsi udah ngidam, Den. Enak banget sih rupnya. Lega kerongkongan Sumi setelah nyapu depan rumah. Ya gini Sumi, selamat pagi non-Arsi dan Raja. Cerah-ceria amat hari ini. Aduh, seger banget kayaknya. Den Raja sama non-Arsi. Kayak habis keramas ya. Mbak Sumi jangan sembarangan. Saya sama Isis saya mau sarapan. Mbak Sumi masak apa? Sumi masak bubur ayam. Mau, Den. Non. Kamu mau? Mau dong, Mbak Sumi. Bubur ayam bikin ambi Sumi. Siap non. Den, sebentar ya. Sumi ambilin dulu. Cinta. Makasih. Raja, kamu kenapa, Ran? Ini obat apa? Sini. Enggak. Balikin obat apa sih? Balikin, Ran. Ini. Ini kok kayak Superman buat. Astaga. Kamu. Kamu hamil. Jawab, Ran. Kamu hamil. Kamu hamil sama siapa, Ran? Hah? Raja, Kak. Raja. Tunggu. Raja yang kamu bilang pacar kamu itu? Tunggu. Hah? Iya. Terus? Dia bapak dari anak kamu ini? Raja udah tau? Berapa bulan kandungan kamu sekarang? Hah? Jalan dua bulan, Kak. Terus kamu udah minta dia tanggung jawab kan, Ran? Ran, dia harus tanggung jawab. Dia itu bapak dari anak kamu. Gue gak mungkin dong bilang kalo sebenernya gue hamil anak Rama. Ini buburnya. Dan. Ini bukan. Makan ya. Makasih banyak. Iya. Sama-sama. Kamu mau sambal? Boleh. Ikaruhi. Oleh. Tunggu. Aku. Tunggu. Uit. Tunggu. 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 enak kan rasanya apanya ya bubur ayamnya dong den gimana gimana kamu sopan iya aku suka enak banget besok bikini lagi ya bi siap non mau dibikinin rujak buah gak biar sumit cariin nanti maksudnya apa pake bagi naurin rujak buah iya siapa tau non arsi udah ngidam den gak ada yang ngidam di panci makan rujak buah aja non siapa tau ngidam beneran mbak sumi tolong jangan ganggu suasana hati saya yang sedang sarapan mbak sumi mending balik ke dapur urus urusan mbak ya baik den non permisi kenapa kamu takut ran kamu tuh gak usah takut kalau kamu takut biar aku yang nemenin kamu bicara sama raja oke oh ran 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 kamu kenapa ran aduh kak bisa gak sih bahas ini semua nanti aja itu capek tau gak sih sakit menurut aku stress ya ampun yaudah kalau gitu kita ke dokter sekarang ya enggak enggak mau di rumah aja istirahat nih ran ran assalamualaikum ada apa sum waalaikumsalam tuan maaf tuan sumi mau laporan pandangan mata laporan pandangan mata maksudnya iya tuan den raja sama non arsi lagi sarapan bubur spesial ayam kamu ini bubur spesial ya pakai ayam lah pakai laporan segala ih tuan salah denger bukan ayam tapi ayam ayam maksudnya apa saya gak ngerti maksudnya ayam ayangan tuan non arsi sama den raja sarapan bubur sambil suap-suapan oh iya iya tuan pokoknya mesra sekali terlihat sangat romantis tuan dan sudah terlihat bener kalau pasangan suami istri yang sama wa ini tanda-tanda tuan bakalan cepet dapet cucu oke 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 kamu terus kabarin saya ya sum ya awesin terus mereka oke siap tuan yaudah ya tuan assalamualaikum alaikum alaikum salam om ya bang duduk bahagia banget kelihatannya om wah sangat sangat gimana gak bahagia coba sekarang raja sama arsi itu bener-beneran jadi suami istri maksudnya maksudnya gini barusan sumi telepon om ya bilang kalau raja sama arsi itu ah lagi sarapan bubur ayam pake ayang-ayangan hmm ah halap gila syukur lah kalo gitu aku jago seneng om heheheheh ran ran kamu nih gimana sih aku kan belum selesai ngomong sama kamu kan lg si kak ran kamu tuh adik aku aku mana mungkin bisa ngeliat kamu menderita dan kesakitan kayak gini sendirian walaupun aku kecewa sebenernya sama kamu kamu nih gimana sih gimana kamu bisa hamil di luar nikah kayak gini Bukan kayak gitu, Kak Bukan kayak gitu, terus gimana? Raja harus tanggung jawab Dia tuh bapak dari anak kamu Lagian kamu nih aneh banget sih Bisa-bisanya kamu gak ngasih tau dia Rani, jawab pertanyaan aku sekali lagi Kamu takut? Karena dia udah nikah sama perempuan lain, Kak Apa? Jadi selama ini kamu pacaran sama laki-laki yang udah menikah? Astaga Rani Jadi kamu, kamu hamil hasil dari perselingkuhan kamu, gitu? Balik Kamu kan dokter kandungan Om mau tanya nih, berapa lama ya Orang bisa jadi hamil Setelah melakukan hubungan suami istri? Ya, dalam nentan 24 jam, Om 24 jam Maksud Om Kalau kita mau tau itu positif Atau enggak, berapa hari? Antara 5 sampai 10 hari prosesnya 5 sampai 10 hari, oke Berarti om minta tolong sama kamu Nanti 5 hari ke depan kamu tolong cek Arshi, oke? Arshi sudah hamil apa belum? Siap, siap, Om Makasih ya Tuhan, Ben Maaf ya, nungguin Pak Jamal kelamaan Tapi disananya ngantri Lontong Medan, udah siap Lontong Medan sempat giga kan? Oh pastinya Dari wanginya juga beda kok Ini kok cuma buah? Pak Jamal mana satu lagi? Tadi kan disana yang dibungkus ngantri, Tuhan Begitu nungguin yang ngantri Pak Jamal makan duluan Maaf ya Kebiasaan Ya udah, enggak apa-apa Pak Jamal minta tolong disiapin di meja makan Nanti kita kesana Siap, siap Makasih ya Makasih ya Pak Sabar ya Bak Ini om ngomong sama kamu Jadi kapan kamu mau nyusul raja? Cepet nikah, bisa punya anak Jadi biar rumah ini rame Penuh dengan cucu-cucu dari anak raja, dari anak kamu Kumpul semua disini Eh kamu belum cerita loh Kencan buta kamu yang diatur Sama mama kamu gimana itu? Ya jadi Dasar cowok payboy Kamu selingkuhkan sama dia? Udah jujur aja, udah ketahuan juga Jawab enggak? Dasar cowok payboy Kok mana senyum-senyum sih? Gimana prospeknya, bagus enggak? Mama kamu belum telfon om lagi loh Iya doain aja yang terbaik om Selalu Pasti om doain Yuk sarapan yuk Yuk ayo Aku emang pacaran sama raja Dan kita tuh recanain buat nikah tahun depan Tapi dia malah nikah sama perempuan Pilihan orang tuanya Aku enggak tega kalau aku harus jujur soal kehamilan aku Aku enggak mau ngancurin rumah tangga mereka Ngapain juga kamu peduliin tentang rumah tangga mereka? Udah dengan jelas Gara-gara pernikahan mereka hidup kamu jadi hancur Tapi kak Udah deh kamu jangan tapi-tapi Kamu nih enggak boleh lemah Kamu jadi perempuan tuh harus kuat Kamu harus strong Pokoknya raja harus tanggung jawab Kalau perlu dia ceraiin istrinya dan nikahin kamu Aku juga maunya kayak gitu Abis sekarang tuh aku cuma bisa nunggu Nunggu apa lagi sih Ran? Dia udah janji sama aku kalau dia akan nikahin aku setelah dia menceraikan istrinya Karena pernikahan mereka itu cuma 100 hari Terus? Kamu percaya sama omongan dia? Gimana kalau setelah 100 hari itu dia malah makin deket sama istrinya? Gimana kalau mereka enggak jadi cerai? Aku juga enggak tahu lah kak Aku juga bingung Aku takut malah nanti kalau papanya enggak ngerestuin kita berdua Karena Karena pertenguan aku sama papanya enggak baik-baik aja Udah ini aja Siapa nama lengkap dan di mana dia bekerja? Namanya Arsy Fitrian Dia cuma kurut TPA Seseai dengan aku Halo, wartawan tabloid berita terkini Saya punya berita besar Tentang skandal perselingkuhan pengusaha muda Namanya Raja, anak dari Irwandi Hadi Kusuma Pengusaha besar yang memiliki beberapa perusahaan di Indonesia Dan kalau kalian mau tahu, saya bisa kirim data-datanya Atau kalian juga bisa cari di Google Karena nama mereka mudah ditemukan di internet Raja, ayo siap-siapkan kamu mau ke kantor Sebentar ya, saya lagi pasang foto dulu Menurut kamu fotonya ada bener belum ya? Gue merapi kayaknya Arji Kok kamu sedih? Kamu gak suka sama fotonya Suka Kalau suka kamu kenapa sedih? Aku Aku bahagia Raja Rasanya ini seperti mimpi Begitu nyidah dan sempurna Kamu tadi mainnya apa? Posisi votingnya udah bener Agak keluar dikit ya Ya sebenernya Kurang ke dalam ya kan? Ya Sebentar Sekarang udah bener Sebagai seorang pria Saya gak mau berjanji Arji Tapi satu hal yang pasti Saya akan mengupayakan Untuk mewujudkan semua mimpi kamu Semua impian kamu Termasuk menjadikan pernikahan ini Seperti di surga Bukan hanya satu sehari Seperti yang kamu tulis di kalender kamu Tapi juga untuk selamanya Sampai maut yang memisahkan kita Sebelumnya saya udah banyak melukai kamu Saya terlalu sering menyakiti kamu Sekali lagi saya minta maaf Manusia itu Tempatnya hilang Salah dan dosa Jadi ketika kita melakukan kesalahan Cepatlah kita memohon Alpung sama Allah Dan berjanji tidak akan pernah Memulangi kesalahan yang sama Saya berharap Kita bisa terus bergaring tangan Arji Dan menatap masa depan yang lagi indah Aduh Mesranya Masih pagi kali Den Non Saya harus banggar kerja Arji Jadi saya buat siap-siap dulu Gak lebih sumi Iya naf Indahnya pengantin baru Dunia serasa milik berdua Sumi sampai gak dianggap Sumi juga jadi kepengen nikah Tapi Belum ada calonnya Belajar Nanti aku turun di pertigian aja ya Dari sana aku jalan kaki Dari sana aku jalan kaki Saya akan nantar kamu ke TPA Baru saya ke kantor Gak usah nanti kamu telat ke kantor Justru kamu yang nanti akan terlambat ke TPA Kalau kamu jalan kaki Jadi biar saya nantarin ya Bersama Dari sana Kaki Dia Kaki 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 Kenapa berhenti? Karena saya gak mau kamu cemburu terus dan salah paham sama saya, jadi saya akan angkat telepon lagi sekarang Dan saya akan selesaikan masalah saya sama Rani, di depan kamu saat ini Halo Kenapa lama banget sih kamu angkatnya? Aku lagi nyetir, memangnya kenapa? Kamu jawabnya kayak gitu, kayak udah gak seneng angkat telepon dari aku Rani, aku gak mau lagi melanjutkan hubungan kita Aku mau kita akhiri hubungan kita saat ini Apa maksud kamu? Ya aku mau serius menjalankan pernikahan aku sama Arsie Pak, kamu jangan main-main ya sayang Justru aku gak mau main-main lagi Rani Karena yang aku rasakan saat ini Aku mencintai Arsie Gak mungkin, aku tau kalo aku yang ada di hati kamu Kamu udah janji akan ceraiin dia setelah 100 hari pernikahan kamu Enggak, sekarang ini menjadi pernikahan yang nyata antara aku dan Arsie Jadi ini bukan pernikahan pura-pura lagi Gak bisa Aku gak terima Kamu udah janji bakal nikahin aku setelah kamu ceraiin pernikahan 100 hari kamu itu Kenapa kamu ingkar janji? Ini pasti karena otak kamu udah dicuci sama perempuan itu kan? Jaga bicara kamu Wanita mulia ini Adalah istri sah aku sekarang Jadi jangan pernah pingin suara kamu di depannya Dan jangan sekalipun kamu berani-berani fitnah dia di depan aku Karena saya gak terima akan hal itu Rani Dan janji ini layak dibatalkan Rani Karena begitu aku menikah sama orang lain selain kamu Otomatis hubungan kita harus resmi di akhir Aku minta sama kamu tolong terima keputusan ini Dan aku berdoa dari hati aku yang paling dalam Aku berharap kamu bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku Pengkhianat Aku bohong kamu Laki-laki gak bertanggung jawab Justru saya melakukan ini keras yang merasa jadi laki-laki yang bertanggung jawab Makanya saya sekarang melanjutkan pernikahan saya sama Arsi Mana tanggung jawab kamu sama aku? Loh, tanggung jawab apa Rani? Kita gak ada ikatan hukum Yang mengharuskan aku untuk bertanggung jawab sama kamu Udah tidur sama aku Raja Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Terima kasih.